Saya di rumah Tidak di New York Ini adalah .id weekly vlog Yang dikerjakan dari Indonesia Dari rumah gue di Rawamangun, Jakarta Timur Gue memutuskan untuk Dimanapun gue berada Baik itu gue lagi di New York Ataupun lagi di Nanti lo akan ada di kota-kota lain Gue akan ada di kota lain Termasuk gue lagi di Jakarta Indonesia Gue akan tetap bikin ini secara mingguan Karena kan .id itu kan Mencatat perjalanan karir gue Untuk ngebangun Sesuatu yang baru di New York Dimana di dalamnya tentunya ada Ketika gue lagi di Jakarta Tapi ada banyak hal Yang akan gue bahas di .id weekly vlog Walaupun mungkin gak sedinamis biasanya Karena kayak sekarang ini gue lagi di rumah Tapi ada sesuatu yang mau gue bahas Di episode kali ini Menjawab sejumlah pertanyaan yang Gue selalu terima Kaitannya sama Terus apa yang Akan terjadi Kalau lo gak dapet yang lo cari Kita bahas Di .id weekly vlog Episode 4 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Let's go! What are you guys doing? Nah ketika gue balik Tujuannya adalah tentu untuk ketemu sama keluarga Terus udah gitu untuk cerita sama anak-anak Soal apa yang gue dapatkan terkait sekolah mereka Info apa yang gue dapatkan Dan menanti panggilan untuk wawancara visa O1 gue Yang harusnya beberapa saat lagi Tapi pada intinya gak banyak yang gue lakuin selama seminggu ini Gue pulang dari New York Naik All Nippon Airways Transit bentar di Jepang, di Tokyo Terus udah gitu Terus nyampe sini gue karantina cuman satu hari Alhamdulillahnya Gak mesti lama-lama Terus udah gitu hasilnya juga Hasil PCRnya juga negatif Alhamdulillah tidak kena covid untuk kebat kalinya Terus pulang Gak banyak yang gue lakuin disini Selain Kemarin gue bisa main basket Di komplek rumah gue Jadi Gue tuh tinggal di rumah ini Udah hampir Udah 12 tahun lebih Tadinya gue tinggal di rumah mertua Di Kelapa Gading Terus Ketika udah waktunya kami untuk Nyari rumah Karena Gue tinggal disitu dari 2006 2007 Kena banjir parah Kalau lo masih inget Di Jakarta banjir parah Termasuk di Kelapa Gading Itu parah-parahnya Pada keluar Pada Ngabur gitu Dari rumahnya Karena Bahkan di boulevard itu Segede pangkal paha Setinggi pangkal paha Di depan rumah gue tuh Seuluh hati gue Tinggi gue 180 Terus udah gitu 2007 banjir 2008 banjir 2009 banjir Gue pikir 2010 Ganti lah Kita mesti pindah rumah Kebetulan rejekinya juga ada Waktu itu Nah Gue nyari Mila nyari Nah terus udah gitu Mila nemu satu rumah Rumahnya tuh rumah orang Sebenarnya rumah bekas Terus Dia bilang rumahnya bagus Gue gak gitu Suka sama ide Bawa ini rumah bekas Sebenarnya rumah bekas orang Tapi Mila karena kenal gue Dia pinter Dia bawa lewat Jalan belakang Ngelewatin sebuah lapangan basket Pas gue ngeliat lapangan basket Gue bilang Wah ada lapangan basket Jauh gak dari sini Deket banget Ternyata emang deket banget Ke rumah Cuman Berapa meter 150 meter 200 meter Dari rumah gue Ke lapangan basket tersebut Akhirnya gue pindah disitu Bulan April Eh sorry Bulan April Bulan November November 2010 Pas di Bulan Mila berulang tahun Tapi sejak 2010 Sampai dengan baru kemarin Gue gak pernah main basket Di lapangan itu Gue juga gak ngerti kenapa Gak pernah Gak diniatnya Gue main basket sering banget Tapi gak pernah disitu gitu Tapi karena gue tau Gue bentar lagi akan tinggalkan di rumah Gue pikir Masa gak gue pake Untuk main basket Terus akhirnya Kemarin gue main basket Untuk pertama kalinya Setelah 12 tahun Padahal Lapangan itu adalah Alasan kenapa gue pilih nih Aneh banget gue emang Itu doang Sama kemarin Gue mengerjakan sesuatu Yang Akan jadi kabar baik Untuk lu yang selama ini Suka podcast Cerita Masa Kecilku Di Youtube Pita Kuning Akhirnya kami kembali Tapi kami dateng dengan Sponsor Ada Lotus Archie Perusahaan Emas Dan Tokopedia Yang akhirnya jadi sponsor Cerita Masa Kecilku Dan bintang tamunya Polanya beda Seperti biasanya Ada stand up comedian juga Tapi ada banyak entertainer Entertainer Kemarin aja episode perdana Gue ngerjain sama Andre Taulani Ditunggu aja Di Youtube nya Pita Kuning Tapi secara umum Tidak banyak yang gue lakukan Gue banyak di rumah Nonton Memastikan gue bersama Dengan anak-anak Anak-anak Ngapain lagi gue Gak Gak banyak yang gue lakuin Itu doang aja Nah Tapi gue mau menggunakan Kesempatan ini Untuk Ngebahas sesuatu Yang tentu ada kaitanya Dengan apa yang lagi gue lakuin Di Amerika Serikat Orang tuh banyak yang nanya Baik itu secara Langsung Atau Lewat DM DM di Instagram DM Twitter Ada juga yang interview gue Nanti kedepannya lo akan ngeliat Gue muncul di beberapa Video wawancara Di Youtube-Youtube orang Mereka itu Mempertanyakan Apa yang terjadi Kalau yang gue inginkan Itu gak tercapai Karena Gue tuh kayak lagi Mendaki gunung baru Gitu Gue pernah ngomong sama Seseorang dan Gue dapetin dari sebuah buku Bukunya itu gue dapet Dari Yoel juga Yoel yang gue cerita Di episode sebelumnya Gue lupa judulnya apa Yang nulisnya apa Tapi tentang Dua gunung Jadi orang tuh Dalam hidupnya itu Manjat gunung Lalu Biasanya ketika dia Sampai ke puncak gunung pertama Dia mulai ke perjalanan Naik gunung kedua Gunung Gunung pertama itu Adalah tentang Pencapaian yang Dia lakukan Demi society Demi lingkungan Demi masyarakat Dia pikir Ini adalah puncak gunung Yang Akan membuat Masyarakat Bangga gitu Atau suka gitu Puncak gunungnya Masyarakat lah gitu Jadi dia ngelakuin itu Mungkin untuk dirinya sendiri Tapi lebih kepada Ini sesuatu yang Dianggap puncak gunung Oleh semua orang Lalu ada orang Yang setelah mencapai Ke puncak gunung tersebut Itu pengen naik Ke puncak gunung berikutnya Itu hanya untuk Kebahagiaan dirinya sendiri aja Jadi gak ada hubungannya Sama apa yang Publik ekspektasikan Akan dia gitu Puncak gunung pertama tuh Tipikalnya tuh kayak Jadi direktur sebuah perusahaan Jadi orang terkenal Menjabat Jabatan tertinggi Di pemerintahan Itu tuh puncak gunung pertama Banyak tuh yang kayak gitu Biasanya Filantropist gitu Dulunya tuh adalah Pengusaha sukses Kayak Gue memiliki contoh Yang kepikiran aja sama gue ya Karena tokohnya belakangan Kontroversial nih Pasnya perceraian nih Tapi Bill Gates Setelah kemudian dia udah nyampe Puncak gunung pertamanya Dunia menganggap dia sukses Dia pikir ada lagi Kesuksesan yang gue ingin capai Makanya terus jadi Filantropist Yang kayak gini-gini tuh banyak lah Ada juga Gue kenal Seseorang Yang udah nyampe Puncak karirnya Di dunia perminyakan Dia kaya raya Dari kerja di industri perminyakan Tapi gak menemukan Kebahagiaan disitu Lalu dia turun Dari Dari puncak Gunung pencapaian karirnya Untuk ngulang lagi karirnya Dari nol Tapi sebagai pengacara Gitu Jadi Gue merasa Itu adalah yang gue lakuin Orang nanya Hidup lo tuh berubah banget ya Karena lo meninggalkan kenyamanan tersebut Lo kemana-mana Naik kereta sekarang Naik komuter Yang mana sebenernya bukan hal Asing buat gue Karena seperti yang lo tau Tahun 2019an juga Gue udah mulai balik lagi Naik transportasi umum Ada di youtube gue Yang judulnya Kenapa panjang naik angkot Terus ada yang bilang Ya tapi kan Lo udah gak punya mobil Terus udah gitu Lo udah bukan Warga kelas 1 Jatuhnya warga kelas 2 Lo pindah dari sebuah negara Yang semua orang menyapa lo Dan lo mungkin mendapatkan Manfaat dari dikenal semua orang Semua orang baik sama lo Ke sebuah negara yang orang gak kenal Lo dianggap Siapalah gitu Lo bukan di level yang sama Ketika di tempat yang lain Terus Ya karena Gue ngerasa Untuk naik ke gunung yang gue inginkan Gue mesti turun gunung ini dulu Dan memang Nanjaknya jadi lebih tinggi gitu Jadi kan udah nyampe 1 gunung Terus gue turun nih Gue tinggalin nih semua Semua kenyamanan dari puncak gunung ini Untuk kemudian melakukan Perjalanan nanjak lagi Tapi nanjaknya jadi jauh lebih tinggi Nah orang kemudian nanya Itu kalau misalnya lo gak nyampe-nyampe itu gimana ya gitu Nah gue Agak bingung dikasih pertanyaan itu Karena Gue Tipikal orang yang Menikmati perjalanannya gitu Gue emang seneng Emang seneng Gue aja sebagai manusia emang seneng jalan kaki Itu yang gue tau Dari jaman era di Bandung tuh Gue seneng banget jalan kaki Tapi emang gue tuh seneng perjalanan ini Gue tuh selalu bilang sama orang-orang Kalau lo pengen konsisten ngelakuin apa yang ngelakuin Entah itu lo atlet basket Bikin video youtube Stand up komedia Atau yang lain Lo tuh harus lebih seneng apa yang lo lakuin Ketimbang hal-hal baik yang dateng dari apa yang lo lakuin Kayak dalam hal gue Gue emang lebih seneng stand up Daripada Hal-hal lain yang dateng dari stand up Makanya Walaupun hal-hal lainnya dateng Gue tetep di stand up Karena emang gue seneng stand upnya Gue selalu bilang Gue saking cintanya stand up Anyepnya aja lucu buat gue Nah tapi ada orang-orang yang Ketika lagi stand up Lalu dateng ketenaran Dateng uang Dateng Segala macem Lalu ternyata mereka lebih seneng itu Daripada stand upnya Sehingga mereka gak lagi stand up Mereka fokus dimanapun yang ngasih ketenaran Atau dimanapun yang ngasih uang Yang mana gak apa pun juga Gak apa pun juga Karena Ada orang yang emang Sebenernya pengen misalnya Jadi sineas Ada banyak kan stand up community Yang jadi sineas Sineas-sineas bagus Dan sineas besar Yang Kalau bukan karena Proses perjalanannya Dateng dari stand up Gak nyampe kesitu juga Tapi ketika dapat peluang untuk film Dia tahu bahwa Ternyata gue lebih seneng disini Daripada disini gitu Gue tuh ngomong tadi tuh Karena orang nanya gue Kenapa gue bisa konsisten Karena gue lebih seneng stand upnya Daripada uang dan ketenaran Kalau gue lebih seneng ketenaran Gue akan pindah Melakuin apapun yang membawa ketenaran Dan akhirnya stand upnya gak dilakuin gitu Jadi emang gue seneng perjalanannya Bahkan pahit-pahitnya Capek-capeknya Itu emang gue suka Waktu itu Kobe Bryant pernah bilang Kutipannya Dan ini Sliwaran ada di Reels Ada di TikTok Dia bilang Those times when you wake up early in the morning And you train Those times when everybody's asleep And you're still training And you're still practicing Those times when you don't feel like practicing But you do it anyway Masa-masa ketika lo bangun pagi Orang masih pada tidur lo latihan Masa-masa ketika orang udah pada tidur Gue justru masih bangun untuk latihan Masa-masa ketika lo latihan Ketika lo gak pengen Tapi lo paksa diri lo sendiri That is the dream That is the journey It's the journey Not the destination Kata Kobe Bryant Tapi Satu Cerita yang menurut gue Lebih pas untuk menggambarkan ini Adalah sebuah Cerita yang gue dapat dari Jerry Seinfeld Untuk menggambarkan kenapa Yang gue lakuin ini Itu udah nikmat gitu Udah nikmatnya Jadi gue gak gitu khawatir sama Tercapai gak ya Apa yang gue inginkan gitu Dan gue sadari Ketika gue bilang ini nikmat Orang gak ngerti gitu Orang gak nangkep Kok nikmat sih Apa yang nikmat lo Mudah-mudahan naik kereta Jalan dari satu kota-kota lain Musi ngelautin bau Ketemu gembel Dan segala macemnya Dimana lo bisa Nyaman-nyaman naik mobil Lo bisa makan restoran mewah Dan segala macemnya Dimana nyamannya Nah ini cerita yang menggambarkan Ceritanya datang dari film Dokumenter Yang lo bisa temuin di Netflix Judulnya The Comedian Judulnya Comedian bahkan Film Dokumenter Karyanya Jerry Seinfeld Film itu Menggambarkan Atau menangkap proses Dua orang Comedian Lagi ngejar karirnya masing-masing Satu Jerry Seinfeld Pasca ninggalin Seinfeld Dan ngebakar semua materinya Dia bikin special I'm telling you for the last time Materi-materi stand up yang tua Dibawakan Dibungkus dalam sepatu special Terus dia pensi unit Terus dia mau bikin dari nol lagi Dan dokumenter itu Menangkap proses dia Mulang lagi dari nol Open mic lagi Nulis lagi Ngetes lagi Ngeblank lagi Di atas panggung Dan satu lagi Namanya Orny Adams Orang yang juga Lagi mencoba untuk Ngembangin karir Sampai Bisa masuk ke late night Bisa masuk festival Just for life Di Montreal Gitu-gitulah Dicatat dalam film dokumenter ini Lalu ada satu momen Si Orny Adams Ngomong sama Jerry Seinfeld Orny Adams bilang Wah gimana ya Gua udah umur 20an nih Gua masih gini-gini aja gitu Terus si Jerry Seinfeld Apa lu bilang Umur gua udah segini Temen-temen gua udah pada Sukses Udah pada punya gaji gede Terus Jerry Seinfeld bilang Temen-temen gue Iya soalnya Gua mau ngomong apa Nama nyokap Gua masih tinggal Nama nyokap Terus Jerry Seinfeld Apaan sih lu Gua punya cerita Terus Namanya apa ya Grant Grant Miller Orkestra Pokoknya intinya adalah Jerry Seinfeld Jadi ada sebuah Orkestra Big band gitu Mereka biasa main Dari satu kota Ke kota lain lah Ini persisnya gua lupa Nanti lu bisa tonton sendiri Tapi intinya sih sama Dia bilang ini ada Ada band Band ini manggung Dari kota ke kota Untuk Membawakan musik Dan segala macem Terus suatu hari Pesawat yang mereka Naikin Untuk sampai ke Kota dimana mereka Musik manggung Itu terpaksa Mesti mendarat Karena lagi badai Salju Gak bisa ngelanjut lah Di tengah-tengah Gak jelas di tengah-tengah Kebon gitu Ladang gitu Terus Si seluruh band ini Musik manggung kan Sementara mereka Belum nyampe Ke destinasi mereka Akhirnya semuanya Bawa alat masing-masing Yang bawa drum Bawa snare Sama bawa simbol Yang bawa bass betot Yang bawa bass betotnya Yang bawa gitar Bawa gitar Terus mereka jalan tuh Nembus Salju Terus Ngelewatin Apa namanya Lumpur Lumpur Salju Itu slush gitu Jadi Kalau lu Jalan di Yang penuh salju Salju itu kadang-kadang Mencair dari Jadi licin Dan jadi becek Kayak lumpur Tapi salju gitu Terus mereka jalan tuh Semuanya tuh Bawa alat masing-masing Kena hujan Kena salju Kena badai Dan segala macem Terus mereka Ngelewatin sebuah rumah Di tengah-tengah ladang gitu Terus mereka ngintip Di dalam itu Ada perapian Hangat Ada suami istri dengan anak-anaknya mereka Mereka lagi becanda-becanda Terus mereka ngeliatin dari luar Si Kehangatan yang terjadi di dalam tersebut Terus udah gitu mereka lagi ngeliatin itu Terus mereka Salah satunya nengok Ke temen-temennya Terus dia ngomong gini Kok bisa ya orang hidup bosen kayak gitu Kebayang gak Lu ketika dengar ceritanya Lu pikir Orang-orang ini akan Iri dengan Kehangatan Dan keharmonisan Dan Keindahan Apa yang mereka sedang lihat Karena mereka lagi kena Salju gitu Kaki mereka keringinan Mereka lagi berat Bahwa alat mereka mesti jalan jauh Ngelewatin rumah Isinya orang lagi santai Di rumah enak Angat ada perapian Becanda-becanda Tapi sebenarnya Mereka ngeliat itu Bosen banget hidup kayak gitu Mendingan kita seru kayak gitu Nah ada orang yang kayak gitu Dan gua kayak gitu Gua waktu itu pernah panik Karena Ada satu open mic Open micnya mulur Mulur karena pesertanya banyak Terus Sementara gua Salah gua sih Gua jarak antara open mic Ke open mic lain tuh setengah jam Gua kasih jeda setengah jam Kalo gua ngeliat dari kereta Sebenernya kekejar tuh 25 menit Agak mepet Tapi kekejar Terus Ternyata dia mulur Lebih dari waktunya Terus akhirnya gua mesti buru-buru Lari-larian Naik turun Dan segala macemnya Terus gua inget Ada satu momen dari Gua lagi lari-larian itu Di dalam kereta Sambil nunggu Di dalam subway Gua tiba-tiba Gak sadar gua senyum Menangkap gua senyum Jadi gua kayak Gua dari tadi senyum Karena Ini yang gua cari Ini yang gua idam-idamkan Yang gua lakuin ini Mau neremban dari satu Ketempat-ketempat lain Adalah yang gua cari Karena gua pernah cerita Salah satu yang memperkuat Gua niat Untuk pindah ke New York Adalah Gua ngeliat Videonya Andrew Schultz Yang 441 Dia bawain Empat set Di empat comedy club Dalam satu malam Ini ada satu Ketempat-ketempat yang lain Makanya Gua menikmati aja Apa yang lagi gua lakuin Walaupun orang mungkin Ngerasa itu tuh Sesuatu yang Aneh gitu Sesuatu yang melelahkan Tapi Seperti yang gua ceritain Grant Miller Orchestra Kalau gua gak salah Ada orang yang kayak gitu Kayak Kobe Bryant Tadi cerita Ya emang Itu tuh Lelah-lelahnya itu Justru That is actually the dream It's never the destination It's always the journey Dan kalau Lu gak menikmati kebahagiaan Melakukan perjalanannya Berarti Kayanya itu bukan untuk lu Mendingan lu cari sesuatu yang lain Yang Capeknya bikin bahagia Capeknya bikin bahagia Gua gak suka naik gunung Tapi konon Tolong dikoreksi kalau gua salah ya Setiap kali orang yang suka naik gunung Kayak ke gunung-gunung yang tinggi Average atau Atau apalah gitu Gua gak tau Tinggi Kilimanjaro Atau apapun lah itu Orang ketika ditanya Gimana caranya biar gak capek ya Ketika lu lagi Mau mendaki tuh Lu ngeliat Jauh banget gitu Terus jawabannya adalah Jangan nengok ke atas Satu langkah demi satu langkahnya Take the next step And the next step And the next step Lalu kalau misalkan Lu menemukan cara untuk Terus ngambil langkah berikutnya Dan langkah berikutnya Pada akhirnya kalau lu konsisten Dan lu ukur tenaga lu Lu ukur kekuatan lu Lu ukur perjalanan lu Pada akhirnya nyampe juga Jadi itu cita-citanya Itu aja untuk sekarang Dot ID minggu depan akan agak menyenangkan Karena Ada Beberapa Pekerjaan yang terjadi Salah satunya adalah Pekerjaan keluar kota pertama Job pertama luar kota gue Di era pandemi Dan itu akan tertangkap Di Dot ID berikutnya Seperti biasa Walaupun di Jakarta Tetap gue ngerjain gambar gue sendiri Jadi Gak kayak 0044 Weekly Vlog lah Kameramennya gue sendiri Bukan Borneo Tapi moga-moga gak jelek Kita ketemu di Dot ID Weekly Vlog Berikutnya Bye-bye Terima kasih Terima kasih udah nonton video ini Dan juga terima kasih udah subscribe Kanal Youtube gue Gue mau kasih tau bahwa Gue membuka Youtube Membership Dan ada 3 jenis penawaran Ada 1 paham 30 ribu rupiah Ada 1 rasa 125 ribu rupiah Ada 1 jiwa Satu setengah juta Masing-masing punya Manfaat-manfaat tersendiri Ada konten-konten khusus Yang gue siapkan Untuk para member Kalau tertarik Silahkan mampir ke home Klik join Sub indo by broth3rmax